Bentar ada selumosinya seperti inilah yang original Sebenarnya ada filosofi bulu ayam Tapi enggak, tak buka di sini Sudah banyak filosofi-filosofi yang keluar dari mulut saya Ditiru banyak orang Tukup, ya sudah, ya sudah, sengigika Bagi tuanya yang baru aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, salam sejahtera Berjumpa lagi di Ariwisangani Channel Disinilah gudangnya pusaka sepuh Dan berkualitas Apa kabar para pecinta Tosanagi dimanapun kelan berada Baik yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri, ya pihak Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Semoga Allah wa ta'ala Diberikan kebahagiaan tanpa batas Dan pastinya dimindahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya Amin Ya, seperti biasa Tentunya edisi kali ini kita berdua kembali dan kembali lagi Untuk mengulas pusaka Nusantara yang adil hundur Kali ini Malam Minggu Edisi Malam Minggu Saya review kris yang istimewa Dan kris ini Yang berwarangka Jogja ini Ini gak salah pendok-pendok pera ini Warangka Jogja Handel juga Jogja Wis nyandang Saka Bene Sudah menjadi kebiasaan Ariwisangani Nek Sandarannya istimewa Krisnya pasti istimewa Terbuat dari kayu terambalu Istimewa Kris Pamor Ada yang bilang Ron Genturu Ada yang bilang Bulu ayam Orang Madura Ngomongnya Bulu ajem Sekini Kris-kris Yang berpamer seperti ini Itu Banyak sekali Fotokopinya Maka Hati-hati Dengan kris yang berpamer seperti ini Kalau Kalau yang ini Jaminan Original Dunia Akhirat Ternyata tidak hanya pacar aja Yang dunia akhirat ya Pia Pusaka itu ada jaminannya Dunia akhirat juga gitu Oke Seperti inilah Bulu ayam Ini Tanggup Mataram Langsung aja Wayangmu Baik Pia Sebelum ke Isoteri ya Pia Ini tadi Kita cek dulu Adakah Sesuatu Sabar ya Dibagi-bagi Waktunya Oke Begini katanya Ini dari Sandi Sudian Sahfi Katanya gini Mas Ari dan Mbak Yayang Tolong banyakin Bahas komentar Para subscriber Ari Wisangini Channel Biar ada interaksi Antara pecinta Tosan Aji Yang nonton videonya Mas Ari Semoga Mas Ari Dan keluarga Diberikan kesehatan Alhamdulillah Terima kasih doanya Terima kasih doanya Insya Allah Kali ini akan ada dua pertanyaan Yang kita bahas Baiklah Apa sih yang gak buat kalian Itu pasti Apapun itu Kalau kita mampu Kalau kita bisa Pasti kita jabanin Entah itu request Seperti ini Atau request Bahas pusaka Bla 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 Kalau kita punya pusakanya Dan kita kesempatannya Memungkinkan Pasti kita jabanin Apa sih yang gak buat kalian Pokoknya Gitu ya Pia Oke Next Ke isoteri ya Pia Ini Pusaka Tangguh Mataram Tadi ya Pia Dengan pamor Ron Genduru Apa sih pamor Ron Genduru itu Keistimewaannya Nah tadi ada yang bilang Kalau istilah orang Madura Bulu ayam gitu ya Pia Baik Baik Ron Genduru Ataupun bulu ayam Ada kesamaan Pih Yang Ron Genduru dulu ya Ibaratnya kita Kalau Mempunyai pasukan Atau mempunyai anak buah Atau Apalah Itu Baik Sebenernya gini kan Pusaka itu fleksibel Mau kita itu Kalau seperti ini loh Pih Itu mau kita bekerja di pemerintahan Ataupun Pribadi Misalkan aja Perjualan Seperti itu Bagaimana kita itu Menonjol diantara Anak buah itu Yang Gini Pih Usaha kita itu Selalu Menonjol Makmur Gitu Dilihatnya itu Makmur gitu Kita selalu Akrab sama anak buah Selalu itu Gitu kan Amin Jadi kelihatannya Itu selalu Baik-baik saja Gitu Nah kalau Kelihatannya ini Sama anak buahnya aja kok Kelihatannya itu Gak itu Apa namanya Kayak gak sinkron Gak apa ini kok Sesuatu kayak gitu Nah kita itu Terjaga keharmonisannya Jadi kelihatannya itu Kalau barang-barang kita Ya kelihatannya itu Mewah Humble gitu Bukan seolah-olah Humble Awet muda Pokoknya pribadi yang menyenangkan Seperti itu Pih Jadi kalau pusaka seperti ini tuh Cocok dimanapun tempatnya Kan ada pusaka yang khusus buat ini Ada yang khusus Buat ini Ada yang fleksibel Kalau menurut saya ini Pih Jadi keistimewaannya Itu seperti itu Seperti inilah Bulu ayam Koleksi Ariwi Sangeni Sekali lagi Pangur seperti ini Sangat Banyak di Fotokopi Hati-hati Nanti ada selumosnya Seperti inilah Yang original Sebenarnya Ada filosofi Bulu ayam Tapi Enggak Tak buka disini Udah banyak Filosofi-filosofi Yang keluar dari mulut saya Ditiru banyak orang Cukup Yang sudah Ya sudah Sengikika Bagi Tuhannya yang baru aja Ya Sebenarnya Pih Kalau kita Kalau seseorang Bukan kita ya Kalau seseorang itu Benar-benar memahami Tentang isoteri Ketika ditanya Loh mas Maksudnya itu apa kok Seperti itu Pasti akan Bisa mengilmiahkan Atau bisa menjabarkan Pih Bukan Ketika Ditanyai Yumbo Dapetnya seperti itu Ya gak mungkin Karena Ketika Apa ya Kita itu terjadi Sinkron sama pusaka Itu tahu rasanya Oh begini-begini Jadi Sebisa mungkin Entah itu dengan cara Bagaimana Maksudnya dengan bahasa Yang bagaimana Itu pasti bisa menjabarkan Kayak gitu ya Pih Oke pertanyaannya Baiklah Oke Pih pertanyaan ya Ini dari Mister Gantrung Pih Mas Ari Apakah Keris Winongan Pasuruan Ada yang Kamar depan juga Terima kasih Mas Ari Dan Mbak Ayah Yang rahayu Rahayu Sagung Dumadi Rahayu Sagung Dumadi Itu gini mas Kalau Kerajaan Winongan kan Sudah tidak ada Jadi Logikanya ya Winongan Kamerdikan ya Gak ada Maksudnya kan Keris pusaka Winongan yang Kamerdikan ya Gak ada Karena kerajaan Winongan Sudah Tidak ada Tapi kalau tempat Winongannya Masih ada Sama aja Juga gini Mas Keris Singosari Masih ada Ada Singosari Malang Kalau kerajaan Singosari Sudah tidak ada Itu maksudnya Pertanyaannya Seperti itu Atau Maksudnya Tembaan Dari itu Gimana gitu Bih Kalau kita Ngomong Winongan Yang Kamerdikan Yang tidak ada Tapi kalau tempatnya Masih ada Umpama Umpama Ada Sekarang Buat Pusakanya Di Winongan Kan itu tetap Ini pusaka Winongan Terus Sekarang ada Orang Buat Pusaka Singosari Sekarang Kan Ya tetap Pusaka Singosari Tapi Kerajaannya Bukan Singosari Kerajaan Tapi Singosari Malang Sekarang Yang banyak Seperti itu Jadi Gimana ya Dibilang salah Yang tidak salah Memang penempaannya Di Pembuatannya Di Singosari Nah Tinggal Kita bagaimana Kita Ini kan Di Bekali Apa ya Akal Gitu kan Jadi Jadi Ketika Ngomong Mas Ini Busako Singosari Kalau Ditempanya Di Singosari Yang sekarang Ini Apa Orang yang menipu Kan Yondah Gok pas Ditempanya Sekarang Di Singosari Ngomong Singosari Malang Iya bener Tapi Ngomong Singosari Yang Era Sebelum Ngecoba Kan Yondah Jadi Hati-hati Setiap perkataan Nah Baik Ini kan Saya kasih Share sedikit Aja ya Agar Kita Logikanya Juga Kebuka Baik Itu Memang Gak Salah Gak Bisa Disalahkan Penempaan Memang dari Singosari Tapi Ingat Kriteria Pusaka Itu Dari Bahannya Dari Garapnya Terus Dari Ritualnya Itu Harus Memenuhi Standar Pembuatan Pusaka Begitu Jadi Oke Untuk Itu Tidak Bisa Disalahkan Tapi Untuk Lain-lainnya Bener Gak Ini Bahan-bahannya Sesuai Sama Kriteria Bahan Pusaka Gitu Guys Pertanyaan Berikutnya Jadi Tolong Lebih Jeli Dan Lebih Teliti Lagi Dan Pastinya Ini Dari Postingan Kita Misteri Keris Pusaka Dari Madura Milik Sang Mantan Lurah Dari Java Tropika Bonsai Eh Java Tropic Bonsai Rahayu Mas Ari Rahayu Sangkum Tumadi Mohon Maaf Bagaimana Jika Pusaka Leluhur Turunan Sampai Ke Saya Berdapur Nogo Insya Allah Jika Sampai Yang kuat Enggak Akan Terjadi Apa Apa Yang Menentukan Atau Yang tahu Sampai Kuat Tidaknya Itu Sampai Sendiri Gimana Cara Kita Menjadi Kuat Itu Ada Rahasia Itu Ada Rahasianya Supaya Istilah Yoni Yang Di Dalam Tubuh Kita Ini Mampu Pantes Menampung Menampung Krishno Kshosro Ibaratnya Ya Itu Tadi Kita Harus Membesarkan Ioni Tubuh Tidak Masalah Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Warisanya Memang Pusaka Istimewa Pusaka Joss Mungkin Leluhur 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 Dari Ini Tadi Memang Orang Istimewa Jadi Warisanya Pun Istimewa Juga Begitu Kan Tidak Menutup Kemungkinan Jadi Sah Sah Saja Benar Sekali Wih Cukup Tidak Kaken Dan Tutup Jangan Galak Galak Seperti Itu Pih Oke Para pecinta Tosan Anji Dimanapun Kalian Berada Demikian Tadi Edisi Kali Ini Pusaka Apa Yang kita Bahas Tadi Pih Pusaka Pusaka Genduru Pameron Genduru Atau Bulayam Baik Tanggu Mataram Tadi Dan Tentunya Masih dari Koleksi Ariwisangeni Disinilah Gudangnya Pusaka Sepuh Dan Berkualitas Istimewa Pokoknya Baik Terima kasih Bagi kalian Yang sudah Selalu Men-support Kita Yang sudah Selalu Mendoakan Kita Doa Terbaik Juga Buat Kalian Semua Guys Amin Sampai Jumpa Di Video-video Kita Selanjutnya Jangan lupa Selalu Ditunggu Dan Dinantikan Semoga Seluruh Makhluk Hidup Di alam Semesta Berbahagia Rahayu Sakung Tumati Assalamualaikum Wrahmatullah Wabarakatuh Salam Cita Pusaka Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton